Terima kasih. PUU 18 tahun 2020 dan di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersarat dalam pengertian selama dua tahun. Dalam pengertian selama dua tahun itu undang-undang ciptaker itu harus diperbaiki, diperbaiki prosedurnya karena undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3 biasanya, belum memuat metode Omnibus Law. Itu yang pertama. Jadi harus diperbaiki agar sesuai, agar undang-undang ciptaker itu didasarkan pada ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang didalamnya ada metode Omnibus Law. Kemudian kedua, undang-undang ciptaker itu harus dibentuk melalui atau apa, melalui pemenuhan asas-asas partisipasi yang bermakna. Nah, yang dimaksudkan partisipasi bermakna itu ada tiga. Pertama, right to be heard, hak untuk didengar, right to be considered, hak untuk dipertimbangkan, dan right to be explained, hak untuk dijelaskan, untuk memperkenjelasan. Selain itu ditambahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang ciptaker itu harus dikaji. Meskipun dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan terhadap undang-undang ciptaker itu bukan pengujian material. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 itu adalah putusan yang terkait dengan pengujian formil. Artinya pengujian yang berkenaan dengan prosedur pembuatan atau prosedur pembentukan peraturan. Nah, sementara materinya atau substansinya itu belum. Belum diuji sama sekali. Jadi belum ada keputusan terkait dengan substansi. Nah, atas dasar putusan ini, kemudian pembentuk undang-undang, dalam ini pembentuk undang-undang adalah DPR. Mengambil hak inisiatif atau mengambil inisiatif membentuk undang-undang tentang perubahan atas undang-undang 2012 tahun 2011. Tentang membentukkan peraturan perundang-undangan yang belum memuat metode omnibus law. Metode omnibus law adalah metode yang perubahan yang menggabungkan banyak undang-undang yang lain. Jadi bukan cuma satu undang-undang, tapi banyak undang-undang. Dalam kaitan dengan undang-undang cipta kertu ada 78 undang-undang yang diubah bersamaan. Nah, atas inisiatif DPR, lalu dibentuklah undang-undang perubahan atas undang-undang 2012 tahun 2011 dan melahirkan undang-undang nomor 13 tahun 2022. Yang di dalamnya ada metode omnibus law. Dan juga diatur di dalamnya adalah partisipasi yang bermakna. Nah, lalu itu kurang lebih bulan Agustus lah ya kurang lebih. Jadi pertengahan tahun 2021, eh 2022 sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah atas dasar undang-undang 13 tahun 2022 itu kemudian dibentuklah atau dilakukan kajian. Kajian terhadap undang-undang ciptaker. Jadi kajian terhadap substansi undang-undang ciptaker. Dengan memasukkan metode omnibus law. Dan metode dan partisipasi bermakna. Nah, sejak bulan Agustus sudah dipersiapkan. Saya agak tahu persis karena saya banyak informasi terkait dengan hal tersebut. Sudah dipersiapkan. Lalu di penghujung tahun, kurang lebih bulan November itu muncul tiga opsi. Nah, opsinya adalah mengganti, merubah undang-undang. Dan itu artinya harus melibatkan 78 undang-undang. Dari awal lagi. Kemudian kedua mengganti. Dan ketiga dengan perpu. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini kemudian muncullah perpu. Nah, perpu ini kenapa diambil? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu akan berakhir pada bulan November tahun 2023. Kalau pada bulan November, jadi arti 7 bulan lagi ke depan. Kalau pada bulan November 2023 tidak selesai, maka undang-undang ciptaker ini batal dengan sendirinya. Nah, masalahnya yang harus diingat juga bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa undang-undang ciptaker ini dinyatakan inkosensional bersarat karena satu sisi dia tidak memenuhi kaedah pembentukan undang-undang, tapi sisi lain ada tujuan strategis yang membuat Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi perubahan. Perubahan bagi proses perbaikan. Perbaikan dalam proses pembentukan agar undang-undang ini, agar tujuan strategisnya bisa dipertahankan. Nah, atas dasar itu maka diambillah keputusan undang-undang ciptaker membentuk perpu ciptaker. Nah, perpu ciptaker ini dasarnya adalah kegentingan yang memaksa. Nah, persoalannya kegentingan yang memaksa itu apa? Nah, kegentingan yang memaksa itu kalau menurut Pasal 22, itu adalah hak presiden, sepenuhnya hak presiden. Tetapi dalam persidangan berikutnya, kurang lebih tiga bulan paling lama, itu DPR harus mengadakan sidang untuk memberikan proses tujuan atau penelakan. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009, 2009 ya, itu disebutkan bahwa kegentingan yang memaksa itu mencakup tiga hal. Pertama, kalau ada keadaan yang memaksa, keadaan yang mendesak. Kedua, keadaan yang mendesak itu menimbulkan kekosongan hukum. Dan kekosongan hukum itu tidak bisa ditempuh dengan proses persidangan biasa. Perses pembentukan undang-undang biasa. Karena itu, maka diambil perpuluh. Nah, saya memahami bahwa kalau dibiarkan selama tujuh bulan ini tidak dilakukan pembentukan undang-undang, dan DPR sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang, itu belum mengadakan tindakan yang signifikan untuk pembentukan undang-undang ini. Dan, Anda bisa bayangkan ya, tujuh bulan itu tidak cukup untuk bentuk undang-undang. Apalagi menyangkut 1170 halaman. 78 undang-undang yang harus diubah. Nah, itu yang pertama. Kedua, tantangan ekonomi dan geopolitiknya berubah. Jadi, ketika putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan tahun 2021, itu belum nampak gejala resesi ekonomi global. Terutama yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Nah, sekarang terjadi perubahan yang dramatis, yang fundamental. Ketika tahun 2022 terjadi penyerangan Rusia terhadap Ukraina, dan itu kemudian mendorong perubahan atau gejala resesi dan stagflasi ekonomi dunia. Nah, sampai titik ini, pemerintah mengambil inisiatif untuk menerbitkan PERPU atas dasar kegentingan yang memaksa. Yang kegentingan yang memaksa itu bersifat prediktif. Jadi, dia tidak bersifat faktual. Bukan. Tidak bersifat kekinian, reason. Tapi, prediktif. Di prediksi tahun 2023 itu akan terjadi resesi. Jadi, kegentingan yang memaksanya cenderung bersifat prediktif dan mitigasi. Nah, ini problemnya. Nah, persoalannya, apakah PERPU ini melanggar konstitusi? Kalau menurut saya, tidak. Karena PERPU ini didasarkan pada undang-undang dasar, yaitu pasal 22. Kemudian, di dalam putusan mahkamah konstitusi disebut bahwa kegentingan yang memaksa itu sepenuhnya penilaian subjektif presiden. Jadi, tergantung presiden lah. Tapi, nanti penilaian subjektif presiden ini akan diuji oleh DPR, melalui sidang DPR yang memberikan persetujuan atau penelakan, sehingga subjektifitas presiden diobjektifkan atas dasar tiga kriteria tadi. Keadaan memaksa, kemudian kekosongan hukum dan prosedur yang tidak bisa dijalankan dengan prosedur biasa. Nah, jadi, dari sisi ini sebenarnya putusan PERPU ini bagi saya konstitusional. Kedua, apakah PERPU ini merupakan bentuk otoriter? Tidak juga. Kenapa? Karena PERPU ini dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kekuasaan DPR. Artinya, presiden mengeluarkan PERPU itu harus disetujui oleh DPR. Jadi, ada batasnya. Nah, dalam hukum tata negara, apabila ada pembatasan kekuasaan, maka disitulah terjadi mekanisme checks and balances, mekanisme untuk sering memeriksa satu sama lain, dan membuat keseimbangan, sehingga demokrasi berjalan. Lalu, yang ketiga, apakah PERPU itu bentuk otoriter? Tidak juga. Selama masa SBY itu, ada 20 PERPU yang dikeluarkan. Dan selama masa Jokowi itu baru 4. Belum sampai, mungkin baru 4 tahun 2019. Setelah COVID-19 itu ada 2 atau 3. Jadi, sebenarnya belum sampai 10 lah. Jauh di bawah SBY yang 20 PERPU. Lalu, soal kegentingan yang memaksa, apakah kegentingan yang memaksa dari PERPU ini betul-betul kegentingan yang memaksa? Begini, pada tahun ini ada 2 PERPU yang dikeluarkan. PERPU nomor 1 tentang pemilu, PERPU nomor 2 tentang ciptakan. Di PERPU nomor 1, itu ada bagian yang sama sekali tidak genting. Yaitu soal nomor urut partai. Karena Bumega itu menghendaki nomor urut partainya sesuai dengan nomor urut partai tahun 2019, maka dia minta dibuatkan PERPU. Nah, nomor urut partai itu tidak genting sama sekali. Lalu, kenapa tiba-tiba yang perpu nomor 2 tahun 2022 dianggap kegentingannya tidak memaksa. Yang nomor 1 tahun 2022 ini sama sekali tidak genting dan tidak ada yang protes. Itu satu. Kedua, tahun 2014 itu ada satu PERPU yang sama sekali tidak genting. PERPU itu dikeluarkan oleh SBY untuk membatalkan undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi undang-undang 2022 tahun 2014 itu sudah disetujui oleh DPR dan sudah diundangkan, sudah ditantangkan oleh Pak SBY, Presiden waktu itu. Tiba-tiba dibatalkan, dicabut oleh Pak SBY, dan dinyatakan tidak berlaku karena LSM waktu itu dan sebagian akademisi menolak undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang menetapkan pilkada itu dikembalikan kepada DPRD. Nah ini ditolak, ternyata Pak SBY mengikuti. Dari sisi ini sebenarnya juga tidak ada kegentingan yang memaksa dan pengertian. Kalau misalnya pemilihan oleh DPRD kan juga tidak genting. Ya biasa saja, dari dulu juga begitu tidak ada kegentingan yang sangat dianggap memaksa. Jadi soal kegentingan itu betul-betul subjektif Presiden. Nah sekarang kalau saya melihat, kalau dari sisi itu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden sekarang, bagi saya itu konstitusional karena ada dasar hukum dan materi muatan kegentingan yang memaksanya sebenarnya lebih real. Karena ada ancaman resesi, ancaman stagflasi akibat perang Ukraina dan Rusia, akibat perubahan iklim yang membuat gagal panen di banyak tempat. Dan ketiga memang iklim ekonomi tahun 2003 itu diprediksi lesu. Nah kenapa ini harus dilakukan? Ya mungkin ahli ekonomi harus bicara, tapi intinya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini dimaksudkan agar bisa menarik investasi, investasi dalam maupun luar negeri untuk mendorong produksi dalam negeri terutama. Baik itu industri pengusaha-pengusaha besar maupun pengusaha UMKM. Dan yang menarik bagi saya sebenarnya ada satu bagian yang mungkin tidak terungkap. Soal halal. Jadi di dalam perpu yang ini ada pengaturan tentang kehalalan. Nah sertifikasi halal ini dipermudah. Tidak lagi lewat MUI pusat, tapi MUI provinsi, bahkan MUI keupaten, serta ada komite fatwa. Untuk apa? Agar misalnya industri UMKM, UMKM misalnya makanan, segala macam, itu bisa memperoleh cepat. Bisa cepat memperoleh sertifikasi halal, tidak mesti ke pusat. Ini juga bagus buat mendorong usaha, mendorong kegiatan usaha bagi umat Islam. Dan ini jarang diungkap. Yang diungkap soal buruh, yang diungkap soal tambang. Padahal tambang juga hanya satu yang jadi persoalannya, yaitu soal insentif untuk helirisasi 0%. Kalau soal buruh, banyak perdebatan ya. Banyak macam-macam yang mungkin saya tidak ada kapasitasan menjawab itu. Saya kira demikian kalau pendapat saya. Terima kasih.